Ang Inyocu, darah baju merah, jilid 08. Melihat sambaran Toya yang amat kuat dan dasyat, Pek Inong tidak berani menangkis, melainkan melompat mundur sambil memuji. Eh, eh, haha, ada isinya juga si gundul ini. Di lain saat ia telah mengeluarkan senjatanya yang aneh, yakni sepasang roda. Tak lama kemudian terdengar suara keras ketika Toya itu berkali-kali beradu dengan dua roda yang dipegang di kedua tangan. Tenaga luakang mereka tidak jauh selisihnya, akan tetapi sepasang roda itu sungguh-sungguh amat lihai. Tidak saja dapat dipergunakan untuk menangkis dan memukul, akan tetapi juga beberapa kali roda-roda itu dilepas, berputar-putar dan meluncur ke arah tubuh lawan, lalu disambar kembali. Karena itu, sebentar saja bok benghus yang telah terkurung oleh sepasang roda itu yang berputar-putar, kadang-kadang menyerang langsung dari tangan Pek Inong, atau kadang kalah terlepas dan menyambar-nyambar dengan dasyat dari atas. Bok benghus yang hanya dapat bertahan 20 jurus. Setelah itu kepalanya menjadi pening dan pada suatu saat, serangan berantai dari Pek Inong tak dapat dihindarkannya sehingga pundaknya terpukul oleh roda. Krek! Bok benghus yang mengeluh dan terhuyung ke belakang, cepat-cepat ditarik oleh kok benghus yang dan diselamatkan. Tulang pundak hwesio gemuk ini telah wancur. Hahaha, Siao Lim Pai tak patut menyimpan kitab Pusaka Pek Inong mencertawakan sambil menyimpan sepasang rodanya. Han Le, Sui Cheng, Kun Beng, Popok Sian Jain dan S.W.I. Kiat Sian sumarah sekali. Akan tetapi sebelum mereka sempat bergerak, Tosu Tua pemimpin rombongan dari Kun Lun Pai telah melompat maju. Sian Chai, Sian Chai. Tiantai Sian Kau Chu memang lihai. Akan tetapi sayang kepandayan mereka digunakan untuk maksud buruk. Pinto Chin Giyok Sian Jain dari Kun Lun Pai datang untuk mengambil kembali pedang kami sambil berkata demikian, Tosu Tua ini melangkah tenang mengambil pedang. Baru saja tangannya diulur, terdengar suara mendesing dan tiga batang anak panah hijau menyambar ke arah tangannya. Chin Giyok Sian Jain berlaku tenang, cepat-cepat tangannya mengibas dan tiga batang anak panah itu terpental kembali ke arah penyerangnya, yakni Chang Hai Ong orang ketiga dari Tiantai Sian Kau Chu. Hahaha, ini baru namanya orang pandai Chang Hai Ong tertawa sambil melompat maju menghadapi Chin Giyok Sian Jain. Chin Giyok Sian Jain terpaksa membatalkan niatnya mengambil pedang pusaka Kun Lun Pai. Ia melihat orang kurus bongkok bermata sipit berpakaian serbah hijau berdiri di depannya sambil memegang sebatang rantai yang ujungnya ada tengkoraknya. Chin Giyok Sian Jain adalah tokoh kedua dari Kun Lun Pai, murid dari mendiang sentian Sian Su, ketua Kun Lun Pai. Tosu ini sudah puluhan tahun menjelajah dunia Kang Ong dan sudah puluhan kali bertemu dengan lawan tangguh, akan tetapi baru sekali ini ia melihat senjata sehebat dan seperti itu. Mana ada orang bersenjata rantai yang ujungnya dipasangi tengkorak. Akan tetapi dia kemudian dapat menenangkan hatinya dan mengeluarkan sebatang pedang. Kun Lun Pai terkenal dengan ilmu pedangnya, karena itu dengan tenang ia berdiri tegak, melintangkan pedangnya di depan dada dengan jurus pertahanan Lo Chia Paihut. Lo Chia menyembah Buddha. Tosu bau, mari kita main-main sebentar kata Chong Hai Ong. Begitu selesai bicara, secepat kilat ia menyambar, tengkorak di ujung rantainya bergerak ke arah kepala Chin Giyok Sian Jin. Tosu ini cepat mengelak, lantas pedangnya menusuk langsung dari dadanya ke dada lawan. Chong Hai Ong miringkan tubuhnya dan kembali tengkoraknya menyambar, kini dari arah belakang agak ke kanan, menghantam leher Tosu Kun Lun Pai. Chin Giyok Sian Jin melihat hebatnya serangan ini, maka ia pun tidak berani mengelak, dan cepat menangkis dengan pedangnya. Plak, tengkorak itu terpukul miring, akan tetapi tidak pecah. Sebaliknya, Tosu Kun Lun Pai itu merasa tangannya tergetar. Lihai sekali, katanya. Tak lama kemudian pedangnya telah berubah menjadi segulung sinar putih, menyambar-nyambar laksana seekor naga mengurung lawan. Ia telah mengeluarkan kepandainya dan memainkan Kun Lun Piam Hoat yang lihai. Bukan main cepatnya gerakan pedangnya, cepat dan berat disertai tenaga luakang. Namun, Chong Hai Ong masih tertawa-tawa dan mengimbangi permainan lawan dengan ilmu silatnya yang aneh sekali. Tidak hanya tengkorak di ujung rantai yang menyerang, juga kadang-kadang kedua kakinya menendang-nendang, tangan kirinya mencengkeram, sikunya berkali-kali mencari sasaran, bahkan tekukan lututnya sering pula diangkat untuk menghantam perut dan tempat berbahaya lainnya. S.W.I. Kiat Sian Su berkata lirih. Hem, ilmu silat barat yang dicampur dengan ilmu bulat dari Mongol. Benar-benar lihai sekali. Juga yang lain-lain merasa kagum dan terpaksa memuji kepandayan orang ketiga dari Tian Te Sem Kau Ju itu. Mereka mulai mengkhawatirkan keselamatan Chin Giyok Sian Jin, karena setelah bertempur 30 jurus, jelas kelihatan Tosu itu mulai terdesak. Mendadak Chong Hai Ong berseru aneh dan Chin Giyok Sian Jin berseru kaget, terhuyung-huyung dan melompat mundur cepat sekali. Mukanya pucat dan pada jidatnya nampak merah, ternyata kulit jidatnya telah terluka. Hanya tokoh-tokoh besar saja yang dapat melihat betapa tadi dari mulut tengkorak itu menyambar keluar tiga batang jarum hijau ke arah muka Chin Giyok Sian Jin. Biarpun Tosu ini sudah berkelit, namun tetap saja jidatnya tergores oleh sebatang jarum hijau sehingga mengeluarkan darah. Chang Hai Ong tertawa bergelak dan Chin Giyok Sian Jin cepat membuka bungkusan obat untuk menggunakan obat penawar racun yang disengaja di betalnya. Ia maklum dari rasa gatal pada lukanya bahwa jarum hijau itu mengandung racun. Baiknya Kun Lun Pai juga terkenal dengan obat-obat anti racunnya, maka dia masih dapat menyelamatkan nyawanya, sungguh pun tak mungkin dapat maju bertempur lagi. Ia perlu bersemedi untuk mengerahkan lewekang dan mengusir pengaruh racun dengan hawa murni di dalam tubuhnya. Han Le marah sekali. Pemimpin-pemimpin rombongan dari Siaw Lim Pai dan Kun Lun Pai telah dikalahkan dan diam-diam ia merasa menyesal sekali kenapa tokoh-tokoh pertama dari Siaw Lim Pai dan Kun Lun Pai tidak mau keluar sendiri. Agaknya kedua partai besar itu terlalu memandang rendah terhadap pihak Mokau, maka ketua Siaw Lim Pai, Hok Bin Tosu dan ketua Kun Lun Pai yang baru, Keng Tian Sian Su tidak mau datang sendiri. Kalau saja dua kakek itu datang, tentu akan lain keadaannya, sungguh pun belum tentu mereka dapat mengalahkan Tian Te Sem Kau Chu yang benar-benar liai itu. Tian Te Sem Kau Chu. Kalian benar-benar tidak memandang macu kepada Siaw Lim Pai dan Kun Lun Pai yang terkenal sebagai partai besar. Tidak saja kalian mencuri kitab dan pedang, bahkan sekarang kalian dengan sombong telah melakukan hinaan-hinaan, kata Han Le. Hahaha, yang kalah merasa terhina, itu sudah jamat. Salahkah kami kalau kebetulan kepandayan kami memang jauh lebih tinggi dibandingkan kepandayan kalian? Hek Te Ong berkata sambil ketawa bergelak diikuti oleh anak buahnya. Hek Te Ong, alangkah sombongmu bentak Han Le marah sekali. Dahulu yang menjadi lima tokoh besar dunia perselatan adalah Guru Ku Ang Bin Sien Kai beserta para Lo Chiang Pue Kiu Bwe Co Ali, Jeng Kin Chi U Ka Tong Tai Su, Pak Lo Sian Siang Kuan Haid dan juga Hek Ihwimo. Walaupun mereka ini merupakan tokoh-tokoh dari delapan penjuru, akan tetapi mereka masih tidak sesombong kau dan kawan-kawanmu, tidak pernah mau menghina partai lain, apalagi melakukan pencurian yang rendah. Bahkan setiap kali muncul orang jahat, para Lo Chiang Pue itu turun tangan membasminya. Hahaha, kau pengemis bau murid Ang Bin Sien Kai. Apa kau kira dapat menakut-nakuti kami dengan nama-nama lima tokoh besar yang sudah mampus itu? Andai kata mereka masih hidup, kami pun ingin sekali menjajal kepandayan mereka, apalagi sekarang lima orang itu sudah mampus. Apa yang perlu kami takutkan? Bangsat bermulut besar. Murid Kiu Bwe Co Ali berada di sini. Aku Bun Sui Cheng akan mewakili mendiang guruku untuk membasmi mokau bentak Bun Sui Cheng sambil bersiap-siap dengan cambuknya. Pintu SWI Kiat Sian Su mewakili mendiang suhu Pak Lo Sian Siang Kuan Hai menggempur orang jahat. SWI Kiat Sian Su berkata dengan tenang dan sama sekali tidak memandang macu kepada Tian Te Sem Kau Chu. Sian Cai, Sian Cai, walaupun mendiang suhu Hek Ihwi mau menjalani jalan hitam, namun kiranya beliau juga akan turun tangan jika menghadapi siluman-siluman sombong seperti kalian. Biarlah Pintu Pok Pok Sian Jin mewakilinya, berkata pula Pok Pok Sian Jin sambil mengerling tajam. Sayang bahwa Jeng King Jiu Kak Tong Tai Su tidak ada wakilnya, kata Kun Beng sambil tersenyum mengejek. Oleh karena suhu Pak Lo Sian Siang Kuan Hai sudah diwakili oleh Su Heng, biarlah aku Dekun Beng mewakili mendiang Jeng King Jiu yang gagah perkasa. Bagus sekali. Jadi lima tokoh-tokoh besar itu kini telah diwakili oleh anak muridnya. Kami memang ingin sekali mencoba kepandayan mereka. Hayo, siapa yang hendak maju lebih dulu kata Hek Teong memandang rendah. Biarlah aku yang pertama memperlihatkan kebodohanku, kata Hon Lei yang cepat maju sambil mencabut pedangnya. Sebelum Hek Teong menghadapinya, di pihak Mokau muncullah seorang kakek-keit dengan telinga lebar, pakaiannya serba hitam. Dia ini adalah Hek Mokau yang berkata kepada Hek Teong. T.W. Asuhu, biarlah Teocu menghadapi murid Ang Bin Sien Kai ini. Ingin Teocu merasakan kelihayan Hun Hai Tiam Hoat dari Ang Bin Sien Kai. Hehehehe. Sesudah gurunya mengangguk, Hek Mokau lalu meloloskan sepasang senjatanya yang aneh, yakni sebatang pedang bengkok dan seuntai tas deh. Han Lei pengemis busuk, kita bertemu lagi sekarang dalam pertandingan satu lawan satu yang menentukan. Hayo kau keluarkan segala kepandayanmu, akan kulihat. Han Lei mendongkol sekali. Ia sudah tahu akan kelihayan iblis hitam ini. Akan tetapi dia tidak menjadi gentar sungguh pun dia tahu bahwa dia menghadapi lawan yang tangguh dan harus berlaku hati-hati sekali. Majulah, Hek Mokau, katanya sambil melintangkan pedang. Sambil tertawa terkekeh-kekeh Hek Mokau mulai menyerang. Pedangnya yang berbentuk aneh itu membuat gerakan melingkar, disusul dengan tas dehnya yang meluncur ke arah lambung Hon Lei. Maklum akan bahayanya serangan orang Kate ini, Han Lei tidak berani berlaku lambat. Pedangnya bergerak cepat dan dengan jurus-jurus terlihai dari Hung Hai Kiam Hoat, tidak saja ia menangkis dan menggagalkan serangan lawan, bahkan dengan kontan keras ia membalas serangan Hek Mokau dengan sabetan dan tusukan maut. Ilmu pedang Hun Hai Kiam Hoat warisan Ang Bin Sienkai sudah hebat, apalagi ditambah dengan pelajaran yang didapatkannya dari lukisan-lukisan ilmu silat dari Imbiang Butek Chin Teng di dalam goa di Pulau Petiotou, maka bukan main lihainya ilmu pedang yang dimainkan oleh Hon Lei. Diam-diam Hek Mokau memuji dan tahulah ia mengapa dahulu ketika menghadapi pengemis ini, sutenya hampir saja celaka. Akan tetapi, bagi Hon Lei juga tidak mudah mengalahkan Hek Mokau, karena selain dalam ilmu silat Iblis Sitang yang kecil ini masih lebih lihai daripada Hek Mokau, juga tenaga luakangnya amat tinggi, masih lebih kuat daripada tenaga luakang Hon Lei. Sesudah pertempuran berjalan 50 jurus lebih, tiba-tiba saja Hek Mokau merubah gerakannya. Kini dia bergerak lambat, akan tetapi dengan pengerahan tenaga luakang sepenuhnya sehingga tiap kali pedang di tangan Hon Lei terbentur oleh pedang bengkok atau tasbeh, pedang murid Ang Bin Sienkai ini terpental dan telapak lengannya panas. Di antara para tokoh itu, hanya SWI Kiat Sian Su seorang yang mengetahui bahwa dalam perubahan ini terjadi kecurangan dari pihak Tianta Sen Kau Chu. Pengalaman SWI Kiat Sian Su di dunia Kang Ong sudah banyak, terutama sekali di daerah barat di mana banyak diakinkan ilmu Hoa Tsu, sihir. Tadi secara kebetulan dia sempat melihat Hek Tiong memandang tajam ke arah Hek Mokau dengan mulut bergerak-gerak. Sungguh pun tidak terdengar sedikitpun suara dari mulutnya, namun SWI Kiat Sian Su maklum apa yang telah terjadi. Hek Tiong, kau curang serunya marah. Diam-diam kau membantu Hek Mokau. Siapa membantu Hek Tiong mengejek? Aku tidak bergerak dari tempat duduku. Semua orang juga heran mendengar dakwaan SWI Kiat Sian Su tadi. Akan tetapi memang sesungguhnya Hek Tiong telah membantu Hek Mokau dengan ilmu mengirim suara yang disalurkan dengan tenaga luakang melalui pengerahan hikangnya. Suara ini biarpun perlahan, akan tetapi langsung bergema di telinga Hek Mokau tanpa terdengar oleh orang lain. Hek Tiong yang berpandangan luas dan tajam tahu bahwa tanpa merubah siasat, sukar bagi Hek Mokau untuk mencari kemenangan. Karena itu diam-diam ia membisikan siasat kepada Hek Mokau untuk menggunakan tenaga luakang sepenuhnya pada pertempuran itu. Benar saja, setelah Hek Mokau merubah Kera bertempurnya, Han Lai menjadi sibuk. Biarpun dia berada pada pihak menyerang, akan tetapi setiap tangkisan lawan merupakan serangan balasan yang langsung merugikannya. Tiba-tiba ia mendengar suara bisikan perlahan yang mengejutkan hatinya. Ia mengenal baik suara itu, yakni suara suhengnya, Buk Pun Su. Seakan-akan Buk Pun Su berdiri di dekatnya dan berbisik di dekat telinganya. Sute, jangan mau adu senjata. Pergunakan ginkang dan seranglah dia dengan Buk Eng Kiam Sud. Han Lai Girang sekali. Ia maklum akan kelihayan suhengnya, dan ia tahu bahwa biarpun tadi menghilang, ternyata Buk Pun Su tetap berada di dekat situ dan sekarang berusaha menolongnya. Cepat ia berseru keras dan pedangnya berubah gerakannya. Kini pedang Han Lai berkelebat menyambar ke sana-sini. Tubuhnya lenyap terbungkus gulungan cahaya pedang. Bukan main cepatnya gerakan Buk Eng Kiam Sud, ilmu pedang tanpa bayangan, ini. Ia berhasil, Hek Mokau mengeluarkan seruan kaget dan sebentar saja terdesak mundur. Beberapa kali Hek Mokau menggerakan sepasang senjatanya, memukul membabi buta, namun tak pernah senjatanya yang digerakan dengan tenaga luakang sepenuhnya itu dapat menyentuh senjata maupun tubuh lawannya. Tiba-tiba saja dengan gerakan cepat Han Lai berhasil menusuk paha Hek Mokau dengan pedangnya. Akan tetapi alangkah terkejutnya ketika ia merasa pedangnya terpental dan hanya dapat merobek celana serta sedikit daging berikut kulit paha lawan. Aduh teriak Hek Mokau yang cepat menggunakan pedang bengkoknya menyabet ke arah pedang Hon Lai. Kering! Pedang terlepas dari tangan Hon Lai dan kulit telapak tangannya pecah-pecah. Keduanya berbarengan melompat mundur. Hek Mokau terluka di pahanya. Hon Lai terluka di telapak tangannya. Setelah memungut pedangnya, Hon Lai berkata, Hek Mokau, kau liai sekali. Hek Mokau menyeringai, ia mendongkol sekali karena dalam pertandingan tadi, biarpun ia dapat membuat pedang lawan tertangkis, akan tetapi ia sendiri menderita luka di paha, sehingga kalau dibandingkan, kerugiannya lebih besar. Kau patut menjadi murid Ang Bin Sinkai, katanya perlahan. Pek Mokau melompat ke depan dan mengangkat dadanya yang bidang. Ia marah melihat kakaknya terluka, maka dengan lantang ia berkata, Siapa lagi yang hendak gagah-gagahan mewakili Siao Lim Pai dan Kun Luntai untuk merampas kembali kitab dan pedang? Majulah, aku Pek Mokau akan menjaga dua benda ini. Ia berdiri tegak di dekat kitab dan pedang, sikapnya menantang sekali. Pok Pok Sian Jin marah sekali melihat lagak tengik dari Pek Mokau ini. Ia melompat ke depan dan menghadapi Pek Mokau dengan tongkat hitam di tangan. Pek Mokau, kata-katamu itu menandakan bahwakah seorang rendah dan seperti katak dalam sumur. Akulah orangnya, Pok Pok Sian Jin murid Hei Huimo yang hendak maju menghadapimu. Majulah menerima kematian. Pek Mokau gentar melihat Pok Pok Sian Jin. Sebetulnya, kalau dijelaskan, Hei Huimo masih ada hubungan dengan gurunya, karena gurunya itu terhitung adik seperguruan Hei Huimo. Akap tetapi, karena sekarang ia telah menjadi murid Tiantesean Kau Chu, dan ketiga orang gurunya yang lihai masih berada di situ, ia tidak mau memperlihatkan rasa takutnya, sebaliknya ia tertawa bergelak. Hahaha, Pok Pok Sian Jin, alangkah bedanya kau dengan mendiang gurumu. Pantas kau dahulunya kutubuku, mana bisa menjadi seorang yang berpikir luas? Kalau gurumu masih hidup, tentu kau akan dicacimaki. Pok Pok Sian Jin marah sekali mendengar ini. Memang sebetulnya dia memiliki pendirian lain dengan mendiang gurunya. Hei Huimo terkenal sebagai orang liar yang kejam dan mengandalkan kepandayan sendiri, yang tidak segan-segan melakukan perbuatan jahat untuk kepentingan dan keuntungan sendiri. Andai kata gurunya masih hidup dan berada di sana, belum tentu gurunya mau membantu pihak Bu Pun Su. Sekarang mendengar makian Pek Moko, ia cepat menubruk maju menggerakkan tongkatnya. Ilmu tongkat dari Pok Pok Sian Jin merupakan warisan dari tokoh besar Hei Huimo yang kepandayanya setingkat dengan Kui Bewe Co Ali atau Ang Bin Sinkai. Karena itu dapatlah dibayangkan betapa hebatnya tongkat hitam yang dimainkannya itu. Pek Moko cepat menangkis dengan tas dehnya, akan tetapi sekali benturan saja, untayan tas dehnya terlepas dan putus. Dengan kaget Pek Moko melompat ke samping kemudian membalas dengan serangan kilat, menggunakan pedang bengkoknya. Sekali menangkis, kembali pedang Pek Moko terpental, hampir terlepas dari pegangan. Kemudian terjadilah pertempuran hebat. Namun mudah dilihat bahwa Pek Moko masih kalah lihai sehingga ia men mundur saja. Pada suatu saat yang tepat, tongkat di tangan Pok Pok Sian Jin berhasil menyodok dada Pek Moko yang terjengkang dan roboh sambil muntahkan darah. Baiknya tenaga luakannya sudah matang sehingga ia dapat memelihara dan menjaga isi dada. Ia muntahkan darah bukan karena terluka, tapi akibat terlalu keras mengerahkan hawa menjaga dada. Namun ia tidak mungkin dapat melawan terus sehingga Hek Moko menyeratnya ke pinggir. Pok Pok Sian Jin menghampiri pedang dan kitab, hendak mengambilnya, akan tetapi dari samping tiba-tiba ada angin keras menyambar. Pok Pok Sian Jin terkejut sekali dan cepat ia melompat mundur. Sebatang pedang hampir saja menebas putus lengannya, demikian cepatnya gerakan pedang yang menyerangnya itu. Pada waktu ia menengok, ia melihat seorang kakek tua sekali berdiri sambil mengurut-urut jenggot. Kiam Ki Sian Jin, kembali kau berada lagi di antara orang-orang jahat Pok Pok Sian Jin memaki. Memang, ular belang selalu berkawan dengan segala binatang berbisa. Hahaha, bocah kemarin sore berani menggila. Gurumu sendiri belum tentu berani berlagak sombong di depanku, kau masih kanak-kanak dan bau ingus ketika aku sudah menjegoi dunia Kang Ong. Tidak tahukah kau bahwa di dunia Kang Ong sekarang ini tidak ada orang-orang yang sanggup menandingi Tian Te Sam Kau Chu. Mengapa kau masih membutakan mata? Lebih baik kalian lekas-lekas mengakui bahwa Tian Te Sam Kau Chu memang patut menjadi pimpinan besar dari semua partai. Ngaco Belu, kau memang ular kepala dua, apa kau kira aku takut kepadamu? Pok Pok Sian Jin tak mau membuang banyak waktu lagi, cepat ia menyerang dengan tongkatnya. Kiam Ki Sian Jin menggerakkan pedang dan menangkis serangan Pok Pok Sian Jin sambil tertawa mengejek. Segera keduanya bertempur seru. Para pembaca cerita pendekar sakti tentu masih ingat bahwa Kiam Ki Sian Jin adalah tokoh besar yang liai, bahkan ia pernah bekerja sama dengan Hek Ihwimo. Sekarang melihat murid Hek Ihwimo berada di pihak Bu Pun Su, selain heran ia juga marah sekali. Apalagi ketika ia melihat betapa dengan mudah Pok Pok Sian Jin tadi mengalahkan Pek Moko, ia tidak dapat menahan kemarahannya dan muncul ke depan tanpa bertanya lagi kepada Tian Te Sam Kau Chu, karena memang tingkat kepandainya sudah tinggi, tidak jauh selisihnya dengan tingkat kepandain tiga ketua itu. Betapapun lihainya Pok Pok Sian Jin, ia repot juga menghadapi pedang Kiam Ki Sian Jin. Murid Hek Ihwimo ini memang tadinya hanya seorang sastrawan muda dan dia hanya terpaksa saja menjadi murid tokoh besar Hek Ihwimo. Oleh karena itu, setelah ia mewarisi ilmu silat tinggi, ia jarang sekali berlatih dan biarpun kepandainya telah tinggi, akan tetapi ia jarang bertempur. Sekarang yang dihadapinya adalah seorang ahli silat tingkat tinggi yang bisa dibilang pekerjaannya sehari-hari hanya bersilat dan bertempur. Maka, dalam jurus ke-40, pedang Kiam Ki Sian Jin berhasil melukai pundaknya. Terpaksa Pok Pok Sian Jin melompat ke belakang, ditertawai oleh Kiam Ki Sian Jin. Kun Beng marah sekali dan sambil memaki kerasia melompat maju menggantikan Pok Pok Sian Jin, tombaknya segera digerakkan menyerang Kiam Ki Sian Jin. Kakek ini tertawa terkekeh-kekeh dan menggerakkan pedangnya menangkis sehingga tak lama kemudian mereka telah bertanding mati-matian. Melihat bahwa Sute itu pun agaknya takkan dapat menangkan Kiam Ki Sian Jin yang liai, SWI Kiap berseru keras dan murid pertama dari Pak Lo Sian Siang Kuan Hai ini memasuki kalangan pertandingan dengan senjatanya yang ampuh di tangan, yakni sepasang kipas, senjata istimewa dari mendiang gurunya. Perlahan dulu, tukang dapur Hek Moko membentak. Bersama Pak Moko, dia menyambut SWI Kiap Sian Su. Dua saudara iblis Shiptam Putih ini telah mengambil senjata cadangan dan biarpun mereka telah terluka, namun luka yang ringan itu tidak menghambat gerakan mereka. Terpaksa SWI Kiap Sian Su menghadapi keroyokan Hek Pak Moko yang tentu saja amat berbahaya setelah maju bersama. Pok Pok Sian Jin yang terluka pundaknya, tidak mau tinggal diam saat melihat dua orang kawannya didesat. Ia pun melompat maju dan tongkatnya kembali menyambar-nyambar, akan tetapi sebelum dia dapat membantu, terdengar suara ketawa merdu dan tahu-tahu seorang gadis cantik jelita menyambut tongkat dengan sepasang pedang. Temiata bahwa Bi Sian Li Pek Hoa Poh Wasat, murid terkasih dari Tian Te Sem Kau Ju telah turun tangan pula. Pek Hoa Poh Wasat memiliki kepandayan yang istimewa dan masih lebih tinggi tingkatnya daripada Hek Pak Moko, maka tentu saja dalam beberapa belas jurus Pok Pok Sian Jin sudah terdesak hebat sekali, terkurung oleh sepasang pedang dan keselamatannya terancam sekali. Sui Cheng menjadi bingung. Ia menoleh ke sana kemari mencari-cari Buk Pun Su. Baru pembantu dan murid-murid Tian Te Sem Kau Ju saja yang maju, pihaknya telah sangat terdesak. Tak disangkanya bahwa pihak Mokau demikian lihai. Kalau sampai Tian Te Sem Kau Ju sendiri yang maju, dapat diramalkan bahwa dia dan kawan-kawannya tidak akan dapat keluar dari tempat itu dengan selamat. Maju. Serbu dan rampas kitab beserta pedang itu hampir berbareng, para pimpinan Siaulimpai dan Kunlunpai memberi aba-aba dan 20 orang Siaulimpai dan Kunlunpai sering tak maju sambil menggerakkan senjata masing-masing. Hek Te Ong tertawa bergelak. Kawan-kawan, sambut mereka. Jangan biarkan seorang pun hidup. Apabila kita dapat menumpas mereka, dunia Kau Ju pasti akan mengakui kekuasaan kita. Pihak Mokau bersorak-sorai dan terjadilah perang tanding yang hebat dan mati-matian. Sui Cheng tidak mau pusingkan tentang Bu Pun Su lagi, sungguh pun hatinya sudah hamat mendengkol. Benar-benarkah Kuan Su telah berubah menjadi orang pengecut yang tak tahu malu pikirnya. Namun ia tidak mau tinggal diam dan sekali ia berseru nyaring, cambuknya berbunyi. Tar, tar, tar dan seketika itu juga, empat orang anak buah Mokau roboh menjerit dan bergulingan untuk menghadapi maut. Sui Cheng hendak mengamuk terus. Tiba-tiba ia melompat mundur karena ia mendengar suara Bu Pun Su berbisik dekat telinganya. Sui Cheng, demi keselamatan semua kawan, kau robohkan lebih dulu Iwi To Anyu. Kau lihat wanita yang berbaju biru memegang pedang itu. Serang dia dan robohkan sampai tidak berdaya. Awas, di sebelah kirinya, laki-laki yang memakai baju kuning itu adalah Han Kai Seng, musuh besar kita. Sui Cheng memandang ke sana kemari, akan tetapi tidak melihat Bu Pun Su. Ia sudah menjadi marah sekali ketika mendengar bahwa yang berbaju kuning adalah Han Kai Seng. Karena itu, sekali ia melompat, ia telah berhadapan dengan Han Kai Seng. Tanpa banyak cakap, ia lalu menyerang. Jahanam An, mampuslah kau cambuknya menyambar hebat dan mengeluarkan bunyi yang keras sekali. Han Kai Seng yang diserang secara mendadak, menjadi kaget bukan main. Ia bukanlah seorang lemah dan cepat pedangnya menangkis. Namun ia tidak berdaya karena kali ini, Sui Cheng mempergunakan semua ujung cambuknya yang berjumlah sembilan. Pedang Han Kai Seng masih dapat menangkis sebagian ujung cambuk, akan tetapi tetap saja dua ujung cambuk menotok jalan darahnya, satu di leher dan satu lagi di ubun-ubun. Han Kai Seng menjerit ngeri dan roboh tak bernafas lagi. Perempuan jahat, kau berani mencelakai suamiku Iwi To Anyo menjerit dan mengirim tikaman dengan pedang. Namun tentu saja Iwi To Anyo bukan merupakan lawan tangguh bagi Bun Sui Cheng, murid QBWE Coal yang lihai ini. Beberapa gebrakan saja, Iwi To Anyo roboh pingsan terkena sabetan cambuk pada pinggangnya. Gemas mengingat bahwa perempuan ini adalah istri dari musuh besarnya, yakni An Kai Seng keturunan anlusan yang amat dibencinya, Bun Sui Cheng mengayunkan cambuk hendak memberi pukulan maut. Akan tetapi tiba-tiba dia terjengkang ke belakang dan di depannya berdirilah Hak Teong dengan senjatanya yang aneh di tangan, yakni sebuah penggada kepala beruang. Angin sambaran senjata ini saja sudah dapat membuat Sui Cheng terjengkang, maka dapat dibayangkan betapa hebatnya tenaga dari ketua Mokau ini. Akan tetapi Sui Cheng memang tidak pernah mengenal takut. Cambuknya bergerak-gerak laksana sembilan ekor ular dan dia menyerang Hak Teong dengan pengorahan tenaga seluruhnya. Diam-diam Hak Teong harus mengakui keganasan dan kehebatan wanita ini. Akan tetapi karena memang dia sudah memiliki kepandayan yang sangat tinggi, lebih tinggi daripada tingkat kepandayan Kiam Ki Sian Jin, ia dapat pula menghadapi Bu Sui Cheng dengan amat baiknya. Bahkan senjatanya penggada yang aneh itu dengan amat kuat dan pasti mulai mendesak Sui Cheng. Sementara itu, Kiam Liat Yang tadinya tidak berdaya karena ia maklum akan rendahnya tingkat kepandayannya dan ayahnya menghadapi para tokoh besar itu setelah melihat dua belah pihak berperang tanding tanpa memilih jago, segera mencabut pedangnya dan turut menyerbu. Ia paling benci melihat Pek Hoa Pohusat yang pernah mengganggunya. Apalagi kalau ia teringat akan kata kata istrinya bahwa wanita cantik seperti siluman ini pernah berjanji untuk menengok anaknya, kekhawatirannya amat besar. Kini melihat Pek Hoa Pohusat mendesak Pok Pok Sian Jin, tanpa ragu-ragu lagi ia lalu terjun ke dalam pertempuran dan mempergunakan segala kepandayannya untuk membantu Pok Pok Sian Jin. Eh haha, bocah Sik Yang, kau masih belum mampus Pek Hoa Pohusat yang mengenal Ki Yang Liat mengejek dan pedangnya kini bermain-main di atas kepala Ki Yang Liat. Kalau tidak ada Pok Pok Sian Jin, tentu dalam beberapa jurus saja Ki Yang Liat akan roboh. Setelah Ki Yang Liat membantu, keadaan Pok Pok Sian Jin tidak begitu terdesak lagi, karena biarpun Ki Yang Liat masih kalah jauh tingkat kepandayannya, namun Ki Yang Hoa Pohusat dari orang muda ini juga tak boleh dibilang lemah. Pek Hoa Pohusat merasa gemas sekali. Segera dia mencabut sehelai sapu tangan dari saku bajunya. Melihat sapu tangan merah ini, Ki Yang Liat terkejut sekali. Loh Sian Pua, awas! Sapu tangan beracun itu katanya. Akan tetapi terlambat. Sambil tertawa kecil Pek Hoa Pohusat sudah mengebutkan sapu tangannya. Pada saat yang amat berbahaya itu, terdengar suara orang, perempuan keji. Tiba-tiba sapu tangan merah itu direnggut lepas dari tangan Pek Hoa Pohusat dan di lain saat, terdengarlah suara. Tak dan patahlah pedang di tangan kiri perempuan itu. Pek Hoa Pohusat menjadi pucat dan ia pun melompat jauh ke belakang sambil mulutnya memaki-maki. Buk Pun Su, lain kali kubunuh kau. Memang Buk Pun Su yang turun tangan pada saat berbahaya itu. Tadinya ketika melihat Uwi Wito Aniyo, terbang semangatnya. Ia maklum bahwa kalau perempuan berbahaya itu memergunakan tusuk kode untuk mempengaruhinya, dia tidak akan berdaya. Maka Buk Pun Su cepat-cepat pergi dan mengintai dengan hati gelisah. Melihat betapa pihaknya menderita kekalahan, dia lalu mengirim suara untuk membantu Hon Le, kemudian ia mengirim suara pula kepada Bun Sui Cheng untuk merobohkan Ang Kai Seng dan Uwi Wito Aniyo. Setelah dilihatnya bahwa Uwi Wito Aniyo telah tak berdaya pula, dengan girang Buk Pun Su Lantas menerjang maju. Pertama-tama dia menolong tiang liat dan pok-pok Sian Jin yang hampir saja menjadi korban sapu tangan merah beracun dari Pek Ho Ap Poh Wasat. Sesudah itu, dia lalu cepat menolong yang lain. Pedang dan golok orang-orang lukau berterbangan, orang-orangnya roboh menjerit kesakitan tanpa sempat melihat siapa yang sudah merampas senjata dan merobohkan mereka. Demikian cepatnya gerakan Buk Pun Su Pendekar Sakti. Tahan semua senjata. Tian Te Sem Kau Chu, jika kalian memang laki-laki, jangan main keroyokan. Aku Buk Pun Su Lawanmu. Mari kita mengadu kesaktian secara laki-laki. Mendengar ini dan melihat pula betapa orang-orangnya banyak yang roboh, He Te Ong lalu memberi aba-aba untuk menyuruh orang-orangnya mundur. Keadaan menjadi sunyi kembali. Mereka yang terluka, baik anak buah pihak Mokau maupun anak-anak murid Xiao Lim Pai dan Kun Lun Pai, kini ditolong oleh teman-temannya dan ditarik ke belakang untuk diobati. Buk Pun Su, kenapa kau baru muncul? Sui Cheng menegur marah kepada Bupu Su. Pendekar itu tersenyum, mengejapkan Mat Su kepadanya. Sekarang tiba saatnya aku menghadapi mereka. Terima kasih atas bantuanmu tadi, Sui Cheng, kata Bupun Su yang cepat melangkah maju menghadapi Tianta Sam Kau Chu yang sedang berdiri tegak dengan muka merah. Buk Pun Su, kau telah berani merusak patung-patung kami dan sekarang kau pula yang harus bertanggung jawab atas keributan ini. Kalau tidak ada kau di sini, kiranya semua orang gagah akan insyaf dan mengakui kami sebagai sahabat serta pemimpin mereka, kata Hek Teong. Hek Teong, tenang dulu. Kau bersama dua orang sutemu dari barat telah mengacau di Tiong Goan. Kawan-kawanmu kau yang bodoh dapat saja kalian tipu sehingga mereka mudah pula kalian jadikan boneka, termasuk kakek seperti Kam Ki Sian Jin. Tidak itu saja, kalian juga telah mengganggu Siauling Pai dan Kunlun Pai, mencuri kitab dan pedang. Kemudian kalian berusaha pula untuk merobohkan semua tokoh persilatan. Sekarang aku sudah datang, dan akulah yang bertanggung jawab. Apa kehendakmu tanya Hek Teong? Tidak banyak, hanya ada dua macam. Pertama kau harus mengembalikan kitab kepada Siauling Pai dan pedang kepada Kunlun Pai, disertai pernyataan maaf atas kekurang ajaranmu. Kedua, kau bersama dua orang sutemu harus segera pergi dari Tiong Goan, kembali ke barat tempat asamu. Kalau kau hendak menjagoi, di tiba tempatmu, bukan di sini. Hahaha, kau sombong sekali. Apa kau kira kami ini anak-anak kecil yang akan mudah kau tipu dengan suara Suling? Bu Kunsu tersenyum dan mencabut Suling yang terselip pada pinggangnya. Suling ini memang biasa untuk menghibur anak-anak kecil dan orang-orang yang berduka, akan tetapi ada kalanya dapat dipergunakan untuk mengusir pengacau-pengacau. Hek Teong, daripada kita semua berkelahi seperti orang-orang biadab, marilah kita bertaruh. Kalian boleh mengajukan siapa saja untuk menghadapi ku mengadu kepandaian. Jika aku kalah, aku Bu Punsu takkan peduli lagi kalian akan berbuat apa. Akan tetapi kalah jago-jago Bu kalah, kalian harus segera angkat kaki dari sini dan selama hidup jangan menginjak lagi bumi di daerah ini. Manusia sombong, apa sih kepandaianmu maka kau begini sombong? Mari ku antar kau ke neraka yang berkata demikian adalah Pek In Ong tokoh kedua darimu kau yang tinggi kurus seperti tengkorak. Dengan senjatanya sepasang roda yang lihai sekali, Pek In Ong langsung menyerang Bu Punsu. Rodanya berputaran di tangan yang mengeluarkan suara angin mengiung. Bagus, aku pernah mengenal patungmu, akan tetapi lebih menarik mengenal orangnya, kata Bu Punsu yang dengan sangat sederhana dan mudahnya mengelak dari serangan orang. Pek In Ong mendesak terus dan sepasang rodanya menyambar-nyambar sambil mencari lowongan, siap untuk mencabut mewa Bu Punsu. Namun, Bu Punsu adalah seorang pendekar yang memiliki kesaktian luar biasa. Di atas dunia hanya dia seoranglah yang beruntung mewarisi ilmu kepandayan dari kitab sakti Im Yang Butek Chin Keng. Pendekar ini telah memiliki kepandayan mengenal dasar dan inti sari semua gerakan ilmu silat. Oleh karena itu, dengan mudah saja dia dapat melihat setiap gerakan roda lawan, tahu pula kemana senjata lawan akan menyerangnya, maka mudah saja baginya untuk menghindarkan diri. Selain ini, di dalam tubuhnya telah mengalir singkang, hawa sakti, yang terjadi dari hawa murni di dalam tubuh. Singkang di dalam tubuhnya sudah kuat sekali, apalagi setelah selama ini ia bertapa, tekun bersemedi mengatur pernafasan dan mencurahkan seluruh jiwanya kepada kekuasaan yang maha kuasa, maka dia mempunyai kekuatan lahir batin yang menakjubkan. Biarpun senjatanya hanya sebatang suling bambu, akan tetapi sungguh aneh dan sukar dipercaya. Setiap kali roda yang terbuat dari baja tulen itu bertemu dengan suling, roda itu terpental kembali dan beberapa kali roda itu akan menghantam kepada Pek In Ong sendiri. Para tokoh yang berada di situ, yakni rombongan Bun Sui Cheng dan kawan-kawannya, sungguhpun mereka sudah tahu akan kelihayan Buk Bun Suu, akan tetapi kembali mereka terheran-heran dan kagum sekali. Bagaimana Buk Bun Suu dengan hanya sebatang suling bambu dapat mempermainkan Pek In Ong seperti seekor kucing mempermainkan tikus? Padahal, semua orang tahu bahwa Pek In Ong memiliki kepandayan yang amat tinggi. Pek In Ong sendiri terheran-heran bukan main. Beberapa kali Buk Bun Suu mengembalikan roda-rodanya dengan gerak tipu yang serupa benar dengan gerakan yang tadi ia lakukan untuk menyerang lawan aneh ini. Ia merasa penasaran sekali dan mengerahkan seluruh kepandayanya, akan tetapi sia-sia belaka. Bahkan pada waktu ia menyerang dengan hebatnya, melontarkan sepasang rodanya yang susul-menyusul menimpa kepala Buk Bun Suu, pendekar ini mengangkat sulingnya. Tepat sekali suling itu masuk ke dalam roda, diputar-putarnya suling itu sehingga rodanya ikut berputar, lantas roda itu dilontarkan kembali ke arah kepala Pek In Ong. Pek In Ong terkejut, cepat mengulur tangan menyambut rodanya sendiri. Akan tetapi dia terjengkang karena tidak kuat menahan lontaran yang penuh dengan tenaga dasyat itu. Roda kedua menghantam kepala Buk Bun Suu, akan tetapi pendekar sakti ini mengibaskan tangannya dan roda itu cepat meluncur ke bawah, menghantam kaki Pek In Ong yang terjengkang. Plak kaki kanan Pek In Ong terkena pukulan rodanya sendiri. Aduh, aduh. Semua orang hampir tidak dapat menahan ketawa ketika melihat Pek In Ong berloncat-loncatan dengan kaki kiri sambil memegangi kaki kanan yang patah tulangnya dan bukan main sakitnya. Sesudah berloncat-loncatan beberapa kali sambil meringis-ringis, akhirnya Pek In Ong roboh pingsan. Hek Te Ong mengeluarkan suara gerangan laksana seekor beruang yang marah. Matanya menjadi merah seperti mengeluarkan api. Sekali tangannya bergerak, berhamburan debu hijau dan hitam ke arah Buk Pun Suu. Pendekar ini maklum bahwa lawannya mengeluarkan bubuk beracun. Semua mundur jauh-jauh teriaknya kepada kawan-kawannya. Bun Sui Cheng dan yang lain-lain cepat melompat ke belakang, menyambar tubuh-tubuh kawan-kawan yang kurang gesit. Han Le menyerat Ki yang lihat karena melihat orang muda ini berlaku lambat. Akan tetapi tetap saja ada beberapa orang anak murid Syao Lim Pai dan Kun Lun Pai tidak keburu lari dan mereka tiba-tiba terbatuk-batuk lalu roboh dengan muka menjadi hitam, napas mereka sudah putus. Keji sekali kau, Hek Te Ong serubu pun sumarah. Dia kemudian menggerakkan kedua lengannya, melakukan pukulan Pek In Ho Atsut yang mengeluarkan uap putih sehingga semua bubuk berwarna itu segera terusir kembali dan menghantam ke arah rombongan Hek Te Ong sehingga orang-orang muka itu menjadi kocar kacir. Bu Pun Su mampuslah kau teriak Hek Te Ong dan senjatanya menyambar laksana kilat. Menghadapi senjata penggada kepala beruang ini, Bu Pun Su tidak berani berlaku lambat. Ia menyelipkan sulinya dan sebagai penggantinya, dicabutnya sebatang pedang yang berkilauan cahayanya. Inilah pedang pusaka Liyong Cho An Kiam, pedang pusaka yang diaterima dari kakeknya, yakni Menteri Lupin. Sambaran senjata di tangan Hek Te Ong mengenai angin ketika Bu Pun Su mengelak dan sekejap kemudian dua orang sakti ini bertempur. Bukan main hebatnya pertempuran ini. Bu Pun Su pernah mengamuk ketika dahulu pada waktu muda dia menghadapi Kiam Ki Sian Jin dan kawan-kawannya, akan tetapi selama hidupnya baru sekali ini ia menghadapi tandingan yang benar-benar tangguh. Kepandayan Hek Te Ong masih di atas kepandayan Ang Bin Sien Kai, bahkan masih lebih ganas dan berbahaya daripada kepandayan Kiyu Bwe Chow Ali dan yang lain-lain. Akan tetapi, Bu Pun Su yang sekarang jauh bedanya dengan Bu Pun Su ketika masih mempergunakan nama Lu Ku An Chu. Sekarang kepandayan Bu Pun Su sudah sampai di puncak kesempurnaan. Ilmu silat Im Yang Butek Chin Kang sudah mendarah daging pada dirinya. Seluruh gerakan-gerakannya sudah otomatis dan hawasin Kang di tubuhnya tanpa diatur lagi sudah melindungi seluruh anggota tubuhnya. Bahkan dalam menghadapi Hek Te Ong, pendekar sakti ini masih mempunyai waktu untuk mempelajari ilmu silat aneh dari Ketua Mokau ini. Seratus jurus lebih mereka bertempur. Tiba-tiba Hek Te Ong berseru keras dan sekali ia menepuk dadanya, dari sebuah kancing besar di dadanya menyambar keluar tiga batang jarum merah ke arah tubuh Bu Pun Su. Serangan gelap ini dia barengi dengan pukulan penggadanya, lantas disusul dengan cengkeraman tangan kiri dan yang terakhir sekali, dua kakinya melakukan tendangan berantai. Manusia biasa saja mana mungkin mampu membebaskan diri dari serangan ganas yang bertuli tubi dari yang semuanya dapat merampas nyawa ini. Namun Bu Pun Su bukan manusia biasa, melainkan seorang manusia yang sudah hamat kuat jiwa raganya, sudah hamat tinggi ilmunya dan memiliki kesaktian yang tiada keduanya. Lah maklum bahwa jarum-jarum merah itu berbahaya sekali, maka ia cepat meniup ke arah jarum-jarum itu dengan tenaga hikang sepenuhnya sehingga jarum-jarum itu runtuh, lalu tangan kirinya menangkis cengkeraman tangan kiri lawan, tubuhnya direndahkan sedikit sehingga tendangan berantai itu mengenai dada dan perutnya. Akan tetapi, pedangnya cepat sekali membabat senjata lawan. Dalam satu detik itu terjadi hal-hal yang luar biasa sekali. Dua buah kaki Hek Te Ong tepat menendang perut dan dada Bu Pun Su, akan tetapi Bu Pun Su tidak bergeming, malah sebaliknya tubuh Hek Te Ong terpental ke belakang. Penggada itu terkena babatan pedang dan putus pada bagian leher kepala beruang, lalu kepala beruang itu sendiri meluncur ke bawah demikian cepatnya dan, terdengar suara keras kepala beruang itu mengenai kepala Pek In Ong yang masih menggeletak pingsan. Kepala Pek In Ong pecah bersama kepala beruang itu. Melihat ini, Hek Te Ong terkejut dan marah sekali. Dengan suara menggereng bagaikan binatang buas, dia menubruk Bu Pun Su dengan kedua tangan direnggangkan, lakunya seperti seekor beruang menerkam. Bu Pun Su tidak dapat mengelak lagi, juga tidak tega untuk menyerang lawan dengan pedangnya. Cepat ia membanting pedang sehingga menancap di atas tanah, dan dengan kedua tangannya, ia menyambut datang yang lawan. Dua pasang tangan yang sangat kuat bertemu, saling cengkeram dan saling membetot. Dua orang sakti mengadu tenaga luokang, oleh karena dari sepuluh jari tangan masing-masing keluar hawa luokang yang disalurkan. Krek, krek, krek. Suara ini amat mengerikan mereka yang menonton pertempuran, karena jelas bahwa itu adalah suara tulang-tulang yang patah. Tak lama kemudian, Hek Te Ong menjeret panjang dan tubuhnya terjengkang ke belakang, kemudian roboh dengan jari jemari tangan masih merupakan cengkeraman kuku iblis. Akan tetapi ia sudah tak bernafas lagi dan tubuhnya kuku seperti balok. Ternyata bahwa dalam adu tenaga luokang tadi, ia terkena pukulan hawa luokangnya sendiri yang membalik karena tidak dapat menahan sinkang yang mengalir keluar dari jari-jari tangan Bu Pun Su. Bu Pun Su menarik napas panjang. Siancai, Siancai, katanya perlahan, Hek Te Ong dan Pek In Ong binasa karena kehendak Tuhan. Sang Hai Ong berdiri pucat. Ia merasa marah dan sedih sekali melihat dua orang kakak seperguruannya tewas dalam keadaan mengerikan. Ia maklum bahwa kalau dua orang kakaknya kalah oleh Bu Pun Su, apalagi dia yang kepandainya lebih rendah. Akan tetapi, ia tidak dapat membiarkan begitu saja tanpa menuntut balas. Malu kalau ia tidak turun tangan. Diam-diam kakaknya bekerja, kemudian dia maju menghampiri Bu Pun Su, sikapnya tenang. Bu Pun Su, kau telah menewaskan kedua orang Su Hengku. Kau tentu maklum bahwa hal ini tak dapat kubiarkan begitu saja. Terpaksa aku melupakan kebodohan sendiri dan menantangmu mengadu nyawa. Aku tahu dan aku bersedia, Sang Hai Ong, jawab Bu Pun Su sambil menarik napas panjang. Kalau tidak amat terpaksa dan demi keselamatan kaum pendekar di Keng Ong, ia segan untuk membunuh orang. Kedua orang Su Hengku memiliki kepandain yang jauh lebih tinggi dariku, toh mereka tewas dalam tanganmu. Apalagi aku. Oleh karena itu, kiranya sebagai orang yang lemah aku berhak menentukan sifat pertandingan ini, Ataukah kau merasa keberatan, Bu Pun Su? Bu Pun Su tersenyum dingin, sesukamulah, aku akan selalu mengiringi kehendakmu. Pertandingan mengadu kepandain macam apapun akanku terima. Bagus. Tiba-tiba sikap lemah lembut dan mengalah dari Sang Hai Ong lenyap, berganti dengan sikap yang gembira dan sinar matuh yang kejam. Terima kasih telah menonton!